Halo semuanya, selamat datang kembali di video lesson terbaru aku masih di course tentang kegiatan ekonomi Kali ini kita udah masuk ke lesson kita yang kelima Dan di lesson kita yang kelima kita bakalan ngebahas tentang teori perilaku konsumsi Jadi ini adalah lesson terakhir untuk pembahasan tentang kegiatan konsumsi Di lesson sebelumnya aku udah ngejelasin tentang faktor yang menengaruhi konsumsi Terus juga aku udah ngejelasin tentang kegiatan konsumsi, juga manfaat dan nilai guna barang Kali ini yang bahkan aku jelasin juga adalah tentang teori dari perilaku konsumsi ini Nah jadi buat kalian yang mau tau langsung aja ditonton videonya sampai selesai Jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video dari youtube channel Aneconomy Indonesia Oke, kita langsung aja mulai ke teori tentang perilaku konsumen ini Jadi yang pertama-tama aku mau ngasih tau dulu kalau perilaku konsumen ini katanya dibagi jadi dua Ada rasional dan ada irasional Nah perilaku konsumen yang rasional dan irasional itu kayak gimana sih? Nah perilaku konsumen yang rasional ini dikatakan rasional ketika mereka itu melakukan konsumsi suatu barang atau jasa Yang benar-benar mereka butuhkan Jadi mereka itu beli karena emang benar-benar mereka butuhkan Contohnya misalkan sepatu Mereka beli sepatu, konsumen ini beli sepatu karena sepatu yang lamanya misalkan udah gak bisa dipakai lagi Udah bolong misalkan atau udah rusak Nah nilai gunanya itu kan udah gak punya lagi si konsumsi itu Makanya dia beli konsumsi baru, sepatu baru untuk jadi barangnya dia gitu Karena dia emang butuh barang tersebut Nah itu adalah perilaku konsumen yang rasional Selanjutnya konsumen yang rasional ini melakukan konsumsi sesuai dengan kemampuan konsumen Disini maksudnya disesuaikan gitu dengan kemampuannya dia Ketika dia cuma bisa beli yang 200 ribu Misalkan dia akan beli yang 200 ribu Jadi benar-benar disesuaikan Jadi disesuaikan dengan kemampuan dia gitu Melakukan konsumsi benar-benar disesuaikan dengan kemampuannya Yang selanjutnya konsumen irasional juga melakukan konsumsi barang atau jasa secara optimal Nah ini adalah sifat atau perilaku dari konsumen rasional Selanjutnya kita bandingkan dengan perilaku konsumen irasional Nah disini untuk perilaku konsumen irasional Mereka itu melakukan konsumsi karena tergiur promo atau penawaran dari produsen Jadi misalkan untuk barang yang sama sepatu tadi Ketika konsumen rasional ini membeli karena memang dibutuhkan Sepatu yang udah dia pakai misalkan rusak Perilaku konsumen irasional disini adalah melakukan pembelian konsumsi itu Karena misalkan dia tergiur ada promo Atau misalkan karena sepatunya lagi tren Atau penawaran produsen tentang sepatu yang ini yang bla 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 Nah itu disitu bisa dikatakan sebagai salah satu ciri dari konsumen irasional Selanjutnya perilaku konsumen irasional juga tidak melakukan konsumsi sesuai kemampuannya Jadi melakukan sesuatu konsumsi itu atas dasar rasa gengsinya Dan juga disini melakukan konsumsi di luar kemampuan konsumen Jadi misalkan dia cuma punya sebenarnya 200 ribu Tapi kemudian dia pengen yang harganya 500 ribu Nah 300 ribunya itu misalkan dia kredit dan sebagainya Nah itu kan di luar kemampuannya dia Makanya itu bisa jadi salah satu ciri dari perilaku konsumen irasional Nah itu dia tentang konsumen ya Perilaku konsumen itu ada dua Ada yang rasional dan irasional Nah selanjutnya ini ada pendekatan dari perilaku konsumen Pendekatan perilaku konsumen ini ada dua dibagi jadi dua Ada nilai guna kardinal dan ada nilai guna ordinal Nah ini adalah materi yang penting Jadi cermatin baik-baik Karena biasanya ini sering ada di ujian Kayak gitu Oke Kita bahas satu-satu dulu dari pendekatan nilai guna kardinal Nah apa sih pendekatan nilai guna kardinal? Disini pendekatan nilai guna kardinal itu adalah pendekatan Dimana manfaat dari barang yang dikonsumsi seseorang itu bisa diukur Jadi bisa diukur Nah makanya teori nilai guna kardinal ini disebut juga dengan teori nilai subjektif Nah disini untuk mengukurnya ini dengan apa? Disini disebutnya itu utility Pengukuran untuk mengukur nilai guna barang yang dikonsumsi seorang konsumen Dan nilai guna barang disini dikelompokkan jadi dua Yang pertama itu ada nilai guna total dan ada nilai guna marginal Nilai guna total atau total utility disini diartikan sebagai nilai kepuasan Karena mengonsumsi barang atau jasa Tapi nilai gunanya ini atau nilai kepuasannya ini akan berkurang pada titik tertentu Sedangkan nilai guna marginal disini diartikan sebagai tambahan nilai kepuasan Karena bertambahnya barang yang dikonsumsi Jadi pendekatan nilai guna kardinal ini sangat dekat sekali dengan hukum gosen 1 dan 2 Hukum gosen 1 dan 2 Yang dipopori oleh Henry Charman gosen Jadi disini hukum gosen yang pertama itu Mengemukakan kalau kepuasan konsumen itu akan menurun Menurun ketika kebutuhannya dipenuhi terus-menerus Dan ini juga sejalan sama Istilah the law of diminishing return Jadi contohnya nih ya Ketika kamu lapar misalkan ya Kamu itu lapar Ini disini Ada disini ceritanya Nah kemudian kami tuh makan Si rasa lapar yang tadi misalkan udah disini Terus karena kamu masih ngerasa lapar Akhirnya kamu makan lagi Nambah lagi kamu satu piring Nah berarti ada disini Nah disini di tingkat ini kepuasan kamu itu udah terpenuhi Tapi misalkan ketika Ditambah lagi Misalkan jadi disini Bahkan disini Itu Kepuasannya itu akan menurun Jadi gak sama seperti yang tadi Dialami Ketika kamu itu makan dari sini ke sini Itu kan tingkat kepuasannya misalkan 100 Tapi ketika cuma ditambahan Ini nilainya ya Nambah 20 lah Ketika disini misalkan 10 Ketika disini udah 0 Ketika disini justru udah minus Ini kamu udah bukan puas lagi Bukan udah apa ya Gak positif lagi nilainya Tapi justru negatif Misalkan Karena Kalau kamu udah disini Ketika kamu udah kenyangnya disini Batas kenyangnya disini Tapi kamu makan sampai sini Itu Apa ya Nilainya justru bukan jadi puas Istilahnya Tapi justru malah Bikin muntah Misalkan kamu jadi muntah Gara-gara Over Kayak gitu Sama halnya misalkan Ketika kamu minum Ketika kamu minum Gelas pertama Disini misalkan Tingkat kepuasannya Kemudian kamu minum lagi Karena masih haus Disini sampai akhirnya Rasa haus kamu itu terpenuhi Tapi ketika terus ditambah Kebutuhannya terus dipenuhi Ditambah Ini sampai sini Ini bukannya jadi positif Ini justru malah negatif Karena tingkat kepuasan Kamu udah ada disini Kayak gitu Nah itu dia yang Jadi latar belakang Hukum gosan pertama Hukum gosan yang kedua Ini menyatakan Kalau Manusia itu Akan berusaha Untuk memenuhi Macam-macam Kebutuhannya Sampai pada tingkat Instensitas yang sama Jadi ketika punya Uang 100 ribu Konsumen itu Cenderung akan membeli Barang yang Bermacam-macam Dan sesuai kebutuhannya Gak mungkin cuma Satu jenis barang aja Sampai pada tingkat Intensitas yang sama Itu hukum gosan yang kedua Dan itu adalah hukum Sorry Maksudnya Pendekatan nilai guna kardinal Jadi pendekatan nilai guna kardinal Itu yang bisa diukur Dan Itu tuh Bagian dari marginal Dan total utility Selanjutnya Ini adalah Pendekatan nilai guna ordinal Nah kalau pendekatan nilai guna ordinal Ini lebih menekankan pada Bahwa Kepuasan dalam kegiatan konsumsi Itu Kegiatan dalam Konsumsi itu Kepuasannya bersifat kualitatif Atau Gak bisa diukur dengan angka Nah Jadi Ini tuh menyatakan Kalau Kepuasan itu Gak bisa diukur Tapi bisa dibandingkan Jadi pendekatan ini Dilakukan dengan Kurva Sebuah kurva yang namanya Kurva indifferensi Atau Kurva indifference Kayak gini kurvanya Nah Ini Kayak gini Garis-garisnya Jadi Kurva indifferensi ini Adalah kurva yang menunjukkan Titik-titik Kombinasi barang Yang memberikan Kepuasan yang sama Jadi Titik-titik kombinasi Dari barang yang memberikan Kepuasan yang sama Misalnya Konsumen ini Mau beli dua jenis baju Tapi Konsumen ini Lebih suka jenis kemeja Maka konsumsinya Akan lebih tinggi Di kemeja Daripada t-shirt Misalkan Tapi disini Konsumen itu Tetap mendapatkan Kepuasan yang sama Dengan total dua produk Sebagai fungsinya Itu pakaian Gitu Jadi itu adalah Kurva indifferensi Yang Bisa kita temui Ketika kita Pelajari tentang Pendekatan konsumen Dengan nilai guna Ordinal Oke Segitu dulu aja Yang bisa aku jelasin Tentang teori Dari perilaku konsumsi ini Next Di lesson berikutnya Aku bakalan bahas Tentang kegiatan Produksi Jadi jangan lupa Untuk tonton terus Video lesson Di youtube channel Anakademi Indonesia Dan jangan lupa juga Untuk like, share, dan komen videonya Sampai jumpa Di video aku berikutnya See you next time And goodbye Bye